Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mister, Halo Miss Selamat datang di channel Hamster Mania dan Pet Mania Awak datang, kami sambut Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan informasi terkait video terbaru dari kami Bagi Miss dan Mister yang ingin konsultasi terkait hamster dan hewan lainnya Silahkan gabung saja ke grup yang telah kami sediakan Serta bagi Miss dan Mister yang ingin belanja untuk keperluan hewannya Silahkan kunjungi Shopee Hamster Mania Halo Mister di rumah Nah, seperti janji saya sebelumnya dan request dari Mister Kali ini kita akan membuat konten bagaimana cara membawa hamster perjalanan jauh Kalau untuk penggunaan mobil sendiri itu lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan motor Jika dalam jarak jauh ya Nah, di sini Hamster Mania akan membagikan tips Agar membawa hamsternya itu sampai ke tujuan Bahkan berjam-jam sekalipun tetap aman Langkah-langkahnya Nah, ini saya kasih tahu tahapannya ya Jadi yang pertama pastinya hidupkan dulu mobilnya seperti itu Kondisikan misalnya dalam keadaan panas ya Nah, dalam keadaan panas kita hidupkan dulu Oke, setelah hidup seperti ini Kita hidupkan AC-nya Setelah kita memastikan bahwa udara di dalam ini sudah cukup dingin, sejuk ya Sebelum kita membahas posisi, ada tips yang penting juga Selain packaging, itu adalah agar hamsternya aman dalam perjalanan Di sini saya contohkan ini adalah packagingnya Kita menggunakan dua packaging ini Misalnya menggunakan box ice dan juga akurum plastik Sebelum kita memasukkan ke dalam mobil Misalnya kondisinya lagi panas nih Itu ada baiknya Mister di rumah menyemprotkan ini dulu Di bagian dindingnya ya Agar kondisi hamsternya di dalam itu Tetap dalam keadaan sejuk ya Lalu ini juga kita semprotkan ya Semprotkan aja, nggak apa-apa Banyak-banyak, nggak apa-apa karena ini bagian dindingnya juga Untuk menaruh hamster yang terbaik di antara baris pertama, kedua, ataupun ketiga Kalau saya pribadi lebih memilih untuk baris kedua Karena baris kedua itu dia cenderung lebih aman dari sinar matahari langsung Jadi saya sarankan untuk menggunakan baris kedua Jika mobilnya tiga baris Nah bagaimana jika mobilnya itu dua baris Nah kalau mobil dua baris Itu bisa taruh di baris pertama Cuma bisa Cuma saya sarankan jangan taruh di bagian ini ya Dashboard mobil Karena ini kena matahari langsung Di baris pertama saya lebih amankan di bagian kaki-kaki Jangan nggak usah di kaki supir ya Di kaki penumpang sebelah sana Kalau misalnya di bagian depan itu nggak bisa nih Seharus taruh di baris kedua Itu juga nggak masalah Untuk yang di baris kedua ini Sebenarnya sama saja ya Taruh di bagian jok ataupun bagian bawah Tapi kalau saya pribadi lebih di bagian bawah ya Mengapa? Karena kalau di bagian ini jok itu terkena sinar matahari itu masih lebih memungkinkan dibandingkan kita taruh di bawah Itu saya sudah taruh alas ya di bagian bawah Selanjutnya kita taruh aja ini hamsternya disini Nah ini lebih aman Kalau misalnya taruh di bagian jok bagaimana bang? Nggak masalah juga Nah seperti ini ya Kalau posisinya seperti ini Itu masih bisa kemungkinan terkena sinar matahari ini bagaimana nih Teman-teman bisa tambahkan gorden di bagian ini Biasanya kan ada di mobil itu ya Pakai gorden Oke bagaimana kalau misalnya nggak ada orden ya Intinya jangan sampai tutup ininya Karena kan tadi sirkulasi udara di bagian atasnya ini jadi tertutup gitu Jadi percuma dong kalau kita tutup Jadi saya tawarkan seperti ini Nah bisa menggunakan kardus ya Dibuat lebih tinggi ya daripada tempatnya Jadi ketika ada cahaya matahari itu terhalang oleh kardus Jadi ini lebih aman Dan yang pastinya nggak usah ditutup bagian atasnya Seperti ini mister Jadi dia lebih aman ya Jangan sampai posisi dari barang ini Itu di atas dari tempat packingan hamster Dia harus berada di bagian bawahnya Packingnya bebas ya Bisa menggunakan kardus Nah kalau punya ini lebih baik lagi Sudah siap kita bawa Untuk di dalam mobil Sekarang kita bahas untuk yang baris ketiga Nah kalau baris ketiga ini Saya kurang recommended Karena kemungkinan terkena matahari langsungnya Itu sangat tinggi Apalagi kalau taruh di bagian ini ya Bagian bagasi Dan juga beberapa mobil yang baris ketiga itu Di bangku ketiga itu AC-nya kurang dingin Nah kalau pun terpaksa misalnya harus tetap ada di baris ketiga Saya sarankan jangan taruh di bagian bagasi Taruhlah di bagian tempat duduknya Bagaimana nih kalau misalnya mister mampir untuk makan Ataupun mampir untuk membeli sesuatu Apakah hamsternya itu tetap stay di dalam mobil Kalau misalnya kondisi mobil masih hidup Dan AC-nya hidup Maka hamsternya tetap stay di mobil itu tidak masalah Namun berbeda halnya Jika kondisi mobil dimatikan Otomatis hamsternya ini Itu harus mister keluarkan dari mobil Bawa ke tempat yang teduh ataupun aman Jangan sampai dibiarkan di dalam mobil Dalam kondisi mobil yang sedang mati Dan juga AC-nya juga mati Itu fatal Namun pada saat kondisi cuaca misalnya bersahabat Itu tidak masalah AC-nya tidak full Kalau misalnya Anda hidupkan AC bagaimana Bang apakah bisa Ya sebenarnya tidak menghidupkan AC Untuk membawa hamster ataupun hewan lainnya Juga tidak masalah Jika kondisi kacanya terbuka Terbuka secara lebar Itu kan otomatis ada sirkulasi udara yang masuk Nah itu tidak masalah Tapi ingat pada saat kondisi macet Itu saya lebih sarankan Mister untuk menutup seluruh pintu kacanya Dan AC-nya di fullkan Terutama pada saat kondisi cuacanya sangat panas Oke mister cukup sekian dulu ya Video kita pada kali ini Jika masih ada yang kurang dari kami Mohon ditambahkan saja di kolom komentar Dan jika ada pertanyaan dan request video Silahkan juga tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!